Indonesia merupakan negara kaya rempah-rempah dan memiliki lokasi strategis dalam jalur perdagangan dunia Hal inilah yang kemudian membuat bangsa kolonial terpikat menguasai berbagai wilayah di Nusantara Inggris, Portugis, Perancis, maupun Belanda bersai menguasai perdagangan Demi misi itu, mereka mendirikan kongsi dagangnya masing-masing Belanda membentuk sebuah kongsi dagang VOC, Freningen Ostindich Company Lahirnya VOC ini dilatar belakangi banyaknya persaingan antar perusahaan dagang Belanda Setiap perusahaan bersaing mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga membuat kerajaan Belanda menjadi rugi Selain itu, VOC didirikan untuk bersaing dengan East India Company kongsi dagang milik Inggris yang telah lebih dulut dibentuk Prince Maurits, anggota parmen Belanda tahun 1998 memberi usulan untuk membuat sebuah kongsi dagang agar berbagai perusahaan Belanda itu saling bisa bekerjasama Usulan itu kemudian menghasilkan terbentuknya VOC pada tanggal 20 Maret 1602 VOC memiliki hak berdagang yang meliputi wilayah yang membentang luas dari Amerika, Afrika, Jepang, hingga India Timur Keberadaan kongsi dagang VOC ini pun kemudian semakin berkembang dari tahun ke tahun karena terdapat beberapa peraturan yang membuat keuntungan bagi VOC VOC diberikan hak istimewa atau hak otrol Dengan hak tersebut, VOC dapat lebih leluasa bergerak karena mendapatkan kesempatan berperang dalam bidang militer dan politik Namun, kongsi dagang VOC juga wajib melaporkan keuntungannya kepada Parlemen Belanda VOC kali itu menghasilkan 78 juta golden Belanda atau sekitar lebih 7,9 triliun USD Jika dikonversi dalam rupiah, 1 dolar adalah 14.000 rupiah Maka KKN VOC bernilai 112,64 triliun rupiah Angka yang fantastis ini menempatkan VOC sebagai salah satu perusahaan terbesar dalam sejarah karena mampu menghasilkan uang yang sangat banyak Bila dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto Jepang tahun 2019 yang mencapai 4,8 triliun USD KKN VOC masih jauh lebih unggul Bahkan jumlah kekayaan VOC tersebut mampu mengalahkan perusahaan-perusahaan top dunia saat ini seperti Microsoft, Apple, dan Amazon KKN VOC yang luar biasa besar itu baru dapat disamai apabila 20 perusahaan modern diantaranya Apple, Samsung, Amazon, Microsoft, Wells Fargo, Visa, Tencent, Netflix, dan lainnya digabung Penggabungan 20 perusahaan tersebut akan menghasilkan kekayaan 7,9 triliun USD setara dengan nilai kekayaan VOC Besarnya kekayaan yang dimiliki membuat VOC sempat diperbincangkan sebagai perusahaan terkaya pada masa itu Tak hanya memiliki keuntungan uang yang banyak VOC juga mempunyai lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, dan pembayaran dividen 40% dari investasi awal Selain itu, VOC memiliki lebih dari 50 ribu karyawan yang pada saat itu termasuk besar jumlahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!